Pemisah inilah gedung arsip dan perpustakaan Kabupaten Bandung. Pada saat ini gedung perpustakaan ini akan dikunjungi oleh anggota DPR RI Pak Dede Yusuf. Dan nanti juga kita akan melihat dalamnya bagaimana di dalamnya gedung perpustakaan ini. Nampaknya hari ini tidak banyak dikunjungi karena masalah tanggal COVID-19 di mana orang tidak boleh berkumpul, anak-anak tidak boleh berkumpul dan membaca di gedung perpustakaan ini. Jika ingin tetap membaca mereka bisa menggunakan dengan cara online. Saya bilang ini usia-usia beliau, harus sehat. Buku ini ruang baca, kita juga dapat dari BI Porter. Katanya ini terbaik di Jawa Barat itu kan? Terima kasih. Tidak kemana-mana, sini bisa baca. Bukinya saya bisa menyelesaikan sidang karena membaca. Pukul saya belum ada ya, Bu. Tapi ada 25.000 insek planen. Ini semua ya? Ya. Kemampuan membaca, kita berharap bahwa kemampuan literasi membaca kita masyarakat Indonesia itu meningkat. Jadi kalau kita melihat dalam dunia pendidikan, ada yang namanya PISA TES. PISA TES itu salah satu poin yang ditunjukkan kemampuan intelektual itu adalah membaca, kemampuan membaca. Dan salah satu yang membuat kemampuan membaca kita turun adalah kurang bagusnya, nyamannya, enaknya perpustakaan kita. Sehingga perpustakaan saat ini didorong untuk berbasis tematik, menyenangkan, pan, ya. Terus, enggak panas. Bahkan di kota-kota besar, belajar itu ke cafe. Karena terlihatkan, nah perpustakaan harus mulai mengadopsi, agar anak-anak juga sambil menuju kepada nyaman dan lum. Perpustakaan saat itu, dengan sebuah konsep yang sudah baik, sudah bagus, kita bisa lihat dari nyusun buku-buku, itu juga ada harapan kita untuk mendorong kita. Jadi artinya, perpustakaan terbuka untuk lapisan masyarakat dan yang berlaku terdampak terhadap light scale. Jadi satu contoh begini, ada orang datang ke sini ingin mengetahui tentang fotografi. Ada satu beja, Bu? Dua, ada pojokan. Dua, kopi apa ya, Bu? Ada apa? Ada perpustakaan. Ada buku. Buku, buku. Buku, buku, buku. Buku bagaimana? Kalau kita pakai.... Cantor, semua peraturan perda, perbu, ataupun undang-undang yang tersimpan, dia menggunakan apa? Kita selain di sebagian hukum kita sudah punya aplikasi namanya si dokter, saya berulungan dokumen terhubung, jadi cara mudah mencari atau menemukan temu kembali aksi dalam 5 detik atau 5 detik kita sedang dapat Begitu saya bersama dengan para menteri itu kebijakan-kebijakan menteri yang sebelum-sebelumnya ternyata tidak terdata dengan baik tidak terarsip dengan baik dan menyebabkan akhirnya banyaknya tumpang tinggi aturan-aturan, ya misalnya permennya ataupun SK karena data itu tidak ada jadi pentingnya arsip itu adalah semua aturan-aturan yang pernah dikeluarkan oleh daerah harus ada runutannya alamat terima kasih terima kasih sore hal yang ingin kita dorong dari sisi literasi keinginan membaca maksud juga adalah terobosan masuk kepada sektor industri 4.0 jadi apa sih yang disebut sebagai library atau perpustakaan dalam konteks industri 4.0 tadi dalam pembicaraan saya dengan Ibu Kadis dengan Pak Kapus bahwa minat orang untuk datang ke perpustakaan begitu besar seperti orang datang ke toko buku kalau orang datang ke toko buku berarti dia mencari buku-buku yang menurut dia dia butuh ke perpustakaan ini banyak orang datang lebih karena satu tugas sekolah kedua dia mau mencari literatur untuk menulis naskah menulis karya ilmiah dan lain-lain yang masih terasa kurang di perpustakaan adalah suasana membacanya walaupun disini kita lihat ya apa yang ada di Kabupaten Bandung ini sudah sangat bagus sekali suasananya sudah di strukturnya sudah modern tetapi tadi saya katakan informasi untuk orang datang membaca saat pandemi seperti ini adalah momen yang bagus daripada anak-anak pergi ke mal daripada nongkrong-nongkrong maka dia bisa datang ke perpustakaan nah tadi saran saya juga kepada kepala perpustakaan nasional saat ini orang butuh buku-buku keterampilan fokasi ketika angka pengangguran saat ini sudah bertambah 7 juta maka orang mulai berpikir untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha sampingan apakah memasak online ilau dan sebagainya nah buku-buku keterampilan itu sangat sulit dicari padahal di perpustakaan ada tetapi di perpustakaan tidak muncul secara signifikan sehingga orang bertanya-tanya kemana saya harus mencari buku tentang keterampilan nah ini juga salah satu yang saya harapkan nanti ke depan perpustakaan memanfaatkan situasi orang di rumah di pandemi ini ya untuk belajar ke perpustakaan ingin bisa ngopi di tempat-tempat pojok tertentu dan dia membaca apalagi gratis kan nih di perpustakaan gratis ya nah apa yang dibaca tentu kalau buku karya literatur ilmiah ya yang datang hanya orang yang membutuhkan tetapi di tengah pandemi tadi saya katakan ada momentum dimana banyak orang ter PHK dan harus berpikir untuk mengalihkan usahanya dan untuk mendapatkan informasi itu perpustakaan menyiapkan buku-buku fokasi atau buku-buku namanya teknologi terapan ataupun keterampilan dan tentu saya juga akan mensupport nanti pembangunan disini ternyata 60% itu masih berorientasi kepada SMP dan SD artinya tingkat kelulusan SMA SMP itu hanya sekitar 20% ya akademi kita berbicara makin tinggi pendidikan makin banyak membaca ini menunjukkan silah dan sebagainya nah buku-buku keterampilan itu sangat sulit dicari padahal di perpustakaan ada tetapi di perpustakaan tidak muncul secara signifikan sehingga orang bertanya-tanya kemana saya harus mencari buku tentang keterampilan nah ini juga salah satu yang saya harapkan nanti ke depan perpustakaan memanfaatkan situasi orang di rumah di pandemi ini ya untuk belajar ke perpustakaan artinya dari sisi sini ada ada buku yang namanya buku non fiksi yaitu buku-buku bacaan nah jaman sekarang era jaman sekarang orang lebih senang membaca buku fiksi mustinya inilah yang harus diantisipasi keinginan membaca harus membuat buku-buku non fiksi seenak membaca buku fiksi paham ya maksudnya ya meninggalkan makin lebih milenial sekatakanlah ya makin orang membaca nah ini pun juga harus disadari oleh para pembuat buku penyusunan tempat dan sebagainya itu juga baik tujuan karena parameter pendidikan itu salah satunya adalah literasi membaca nah kita di Indonesia ini tinggi jadi orang Indonesia lebih senang menonton ketimbang membaca padahal lakukan antara lain yang sudah dilakukan adalah ada kegiatan satalik sabi berurungan wisata literasi untuk berkunjung ke sini dengan berbagai kegiatan di perpustakaan ada literasi lingkungan ada literasi sains ada literasi ada membaca ada menggambar dan sebagainya sekitar 25 ribu eksemplar kurang lebih sekitar 15 ribuan judul buku di samping itu ada e-book kurang lebih sebanyak 2.500 jadi kalau menunggu orang datang ke perpustakaan menjadi anggota tadi saya katakan yang butuh yang lagi mau apa namanya sidang karya ilmiah dia akan datang sekarang adalah bagaimana caranya ini ada saran sederhana sebetulnya yaitu ada namanya book foreigner di luar ibaratnya kita lihat gini kalau di kiosk di pasar orang males masuk maka dia buka lapak di depan nah kita kita tahu yang namanya Pak lihat di itunya mantap perpustakaan di kabupaten bandung terus apa sih yang sebetulnya perlu untuk meningkatkan perpustakaan ini agar banyak diminyatai oleh masyarakat kabupaten bandung berkunjunglah ke perpustakaan kabupaten bandung di soreang di dalam raya alpatu dengan segala kegiatannya dengan segala fasilitas yang ada walaupun ini masih banyak fasilitas yang kurang tapi itu akan bertahan kita penuhi dalam rangka peningkatan minat budaya baca ataupun peningkatan FDM literasi sangat penting dan perpustakaan adalah tempat yang cocok mungkin untuk menambah pengetahuan disini ada banyak buku-buku yang bagus yang bisa dibaca kegiatannya pun di kami sebenarnya kalau di dalam bandung ini banyak sekali ada kegiatan literasi sain ada membaca ada bercerita ada menggambar banyak sekali kegiatan kalau secara real tidak ya agak sedikit berkurang karena memang kita batasi dengan protokol kesehatan tapi animonya bisa terlihat dengan kita kemarin ada kegiatan lomba presentasi buku presentasi buku itu bukunya dari Ipuk Isabi Lulungan itu animonya banyak sekali anak-anak milenia dengan segala kreativitasnya yang bahkan jurinya sendiri juga bingung milenia ikanah bagus-bagus dan itu sudah menunjukkan bahwa walaupun pandemi ternyata melalui daring bisa dilakukan kegiatan peningkatan keterampilan pengetahuan maupun apa ya kebahagiaan lah ya untuk anak-anak untuk terbuka dan tertutup kalau yang menjadi anggota kalau membutuhkan buku bisa dimasukkan sesuai dengan aplikasi dan nanti kita siapkan disini dan diambil jadi boleh kalau yang mau pinjem buku boleh tapi terbatas sementara di luar di pasar ini kita membuka melalui buku mobil perpustakaan keliling dan beberapa tempat yang tetap berutama kesehatan perpustakaan di taman-taman juga kita setiap sabud dan minggu ada di lapang upakarti ada di taman perpustakaan ada di taman puncal kita siapkan masyarakat kita ada kotak survei ya apa yang diinginkan dan itu memang menjadi preferensi kami untuk pengadaan buku selanjutnya 25.000 eksemplar sekitar 11.000 untuk buku fisik sementara untuk tipuk sekitar 2.500 idealnya 50.000 buku ya ya bisa dari pengadaan kita setiap tahun ada kemudian dari pusat juga ada kemudian dari penervit juga ada dan kita setiap tahun ada festival interasi mungkin untuk tahun ini saja permisaan inilah kita akan menuruni tempat buku-buku perpustakaan yang dikoleksi oleh perpustakaan kebupaten bandung inilah rak buku yang masyarakat kebupaten bandung bisa datang dan membacanya dan sudah disediakan juga kursi-kursi untuk bagi pengunjung yang ingin membaca buku di lokasi ini ikan apas beri di beri di 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan di sini seharusnya bisa dimanfaati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, terutama yang ingin membaca dan juga memperjai ilmu pengetahuan baik itu dari seni, budaya, hobi, dan juga olahraga. Dan di hadapan kami juga di sini ada foto ibu bunda literasi, di mana di sini adalah haja Purnia Agustina yang telah memberikan pesan di perpulsaan itu, yaitu diantaranya adalah bertuliskan bahwa ikan hiu makan nasi ala bioliterasi ini ditanggung oleh bunda literasi Kabupaten Bandung. Dan bagi masyarakat dan juga bagi pelajar jangan khawatir untuk datang ke gedung perpustakaan ini karena berbagai jenis buku itu ada. Dari Bandung, sorean, sawpat endawan melaporkan.